Intro Salam kawan sehati dalam Tuhan kita jumpa dalam acara sudut pandang Cara melihat kitab suci dari sudut penulis dan juga pembaca Kiranya diberkati Tuhan Hari ini kita akan merenungkan Berman Tuhan yang saya beri judul Ada Nama Perempuan Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 1 Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam Demikian bunyi Berman Tuhan Matius 1 ayat 3 sampai dengan 6 Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar Peres memperanakan Hisron Hisron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Dan Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Buas dari Rahab Buas memperanakan Opet dari Rut Rut memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah Kawan Zati dalam Tuhan Silsilah pada umumnya adalah melalui jalur laki-laki Tetapi mengapa Matius mendaftar dalam silsilahnya sejumlah nama perempuan Di ayat yang kita baca tadi terdapat paling tidak empat perempuan yang tidak memenuhi Sama sekali kriteria dari sudut asal-usul atau moralnya Taruhlah misalnya Tamar Yang berpura-pura menjadi pelacur sehingga tidur dengan Yehuda mertuanya Apakah wanita yang semacam itu dapat dibanggakan? Perhatikan Rahab Seorang pelacur di Jericho Yang memang berpihak kepada pengintai Tapi bukankah dia seorang pelacur yang diidentikan Dengan sampah masyarakat kala itu? Rut Yang adalah keturunan Muab Yang mengikuti iman Naomi Kalau kita lihat sejarah Muab bermula dari Lot Yang tidur dengan kedua anak perempuannya Hingga melahirkan dua anak laki-laki Yang namanya adalah Amon dan Muab Bukankah itu menyijikan bagi umat Allah Kisah yang demikian? Apalagi istri Uria Yang dijinai oleh Daud Ini juga keterlaluan dari pihak Daud Bukan saja berjinah Tetapi juga membunuh Uria Suami Betseba Pertanyaannya mengapa bisa ada di deretan nenek moyang Yesus Kristus Sang Mesias itu Ada empat perempuan yang seperti itu Sepertinya Matius ingin memperingatkan pembacaannya Sekalipun Abraham Israel Israel Raja Daud adalah orang-orang pilihan Yang menerima janji Tuhan Sebenarnya semua itu Hanyalah karena kasih karunia Allah Hanya karena anugerah Allah Mereka tidak bisa menyembongkan diri sebagai umat pilihan Tidak bisa membanggakan diri sebagai umat yang mungkin Lebih baik, lebih rohani Tetapi tidaklah tetap rendah hati Karena toh nenek moyang kalian Ada banyak dosa dan pelanggaran Itu sebabnya sebagai manusia Kita yang memiliki pengalaman yang beraneka Mungkin gelap gulita latar belakang kita Atau miskin tak berguna Ditambah bodoh dan penuh kelemahan Serta banyak dosa Tetapi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Sang Mesias Yang diberitakan oleh Matius ini sungguh luar biasa Itu lebih dari cukup bagi kita Karena anugerahnya kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita Kita diberi kehidupan yang berarti Kehidupan yang bernilai Kita dipelihara senantiasa Dicukupi segala kebutuhan kita Sehingga kita bisa hidup Dan melayani dia Oleh karena itu percayakan diri anda kepada Yesus Mesias Apapun latar belakang Maka hidup ini akan diubah Hidup ini menjadi berarti Dan abadi di dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak insurga terima kasih kami bisa bercermin Dari silsilah itu adanya beberapa wanita yang mungkin Tidak masuk kriteria karena dosa kesalahan Maupun latar belakang Suku atau daerahnya Tapi semua itu Masuk di dalam anugerah Allah Sehingga mereka menjadi anak moyang Yesus Kristus juru selamat dunia Apapun latar belakang kami Dan dosa kami Kalau kami menerima Mesias Kami pun diampuni Diselamatkan Diberi hidup yang berarti dan bernilai Dan dipelihara Oleh kasih Dalam namamu kami berdoa Amin